Pemulihan PAD saat ini memang recovery ekonomi sudah kita jalankan berkaitan dengan PPKM level yang kesekian di kota Tangerang Selatan. Dan kelihatannya geliat ekonomi sudah mulai berjalan. Kami pun memberikan disinsentif kepada para pelaku ekonomi di PBB misalnya kita melakukan diskon-diskon kepada masyarakat dan itu sangat disambut baik oleh lapisan masyarakat. Jadi mudah-mudahan rapat di hotel sudah bisa kemudian pernikahan resepsi pernikahan dalam skala yang lebih luas sudah bisa dilakukan dan sudah bisa menggunakan tempat hotel dan sebagainya. Ini mudah-mudahan akan merangsang geliat ekonomi di kota Tangerang Selatan. Kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa gitu. Kalau kita bedah APBD Tangerang Selatan apa sih Pak sektor yang paling menopang perekonomian Tangerang Selatan Pak? Selama ini memang sektor properti itu paling banyak memberikan kontribusi terhadap PAD melalui BPHTB gitu ya. Itu kami mendapatkan BPHTB hampir 500 miliar selama beberapa tahun belakangan ini. Kemudian di luar itu juga sektor hotel dan restoran tingkatan jasa di kota perdagangan dan jasa ini juga sangat menopang ekonomi atau khususnya pendapatan daerah kota Tangerang Selatan. Antara ini seperti itu Pak. Tapi selama pandemi ini Pak kita tahu kan bahwa ya sektor konstruksi lalu perumahan, properti dan juga bisa dikatakan yang tadi juga Anda katakan hotel itu kan cukup tertekan. Apa itu juga berdampak secara cukup signifikan terhadap penerimaan atau pendapatan asli daerah Tangerang Selatan Pak? Waduh jangan diceritain deh semester kedua tahun 2020 dan semester pertama tahun 2021 kami sangat terpukul pendapatan asli daerah di kota Tangerang Selatan yang kami targetkan pada waktu semester kedua atau tahun 2020 itu 1,6 triliun. Kami hanya mendapatkan ya sekitar 40% dari target pendapatan asli daerah. Demikian juga dalam semester pertama tahun 2021 cukup terpukul juga tapi sekarang mulai kelihatan itu mulai kelihatan lagi Mas. Seperti demikian. Iya Pak Tauhid tadi kita dengarkan sama-sama 40% saja untuk target pendapatan daerah di tahun 2020 kota Tangerang Selatan. Anda melihat seperti apa sih sebenarnya di tengah pandemi PAD-nya berkurang serapannya juga bisa dikatakan cukup lamban. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Pusat dan juga pemerintah kabupaten kota untuk bisa mendorong kelihatan ekonomi kembali? Ya yang pertama saya kira memang dari sisi pendapatan tentu saja memang pada saat pandemi semua serba sulit ya. Tapi ada masa-masa ketika awal tahun sebenarnya memang itu paling momentum paling baik sebelum gelombang kedua. Saya kira memang ketika nanti masih banyak yang belum menyerahkan katakanlah penerimaan daerah begitu menerima undang-undang pajak dan retribusi daerah. Ada beberapa sumber begitu pajak hotel, restoran, kemudian retribusi dan sebagainya. Momentum di akhir tahun bisa digunakan untuk dilihat kembali begitu pihak-pihak yang sebenarnya sudah atau badan usaha yang memang ataupun pribadi yang bisa memberikan pajak dan retribusi daerahnya begitu. Karena awal tahun ada pendapatan, akhir tahun kelihatannya tengah tahun agak masalah mungkin di akhir tahun banyak yang bisa dilakukan. Itu yang dari sisi pendapatan. Kedua ngelihat kita bedah lagi misalnya dari beberapa komponen pajak dan retribusi daerah misalnya kaupaten kota, tentu di wilayah katakanlah kota Tanggerang, kota Bekasi dan sebagainya ada sektor-sektor yang cepat pulih. Nah sektor-sektor yang cepat pulih ini saya kira betul tadi bahwa memang menjadi indikasi bahwa sektor itu bisa berharap, kita harapkan memang bisa memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Kalau sektor yang belum pulih saya kira agak susah. Tapi misalnya katakanlah di pajak hotel dan restoran, kemungkinan kalau ekonomi mulai baik, mal mulai buka dan sebagainya, itu akan kembali lagi normal begitu. Nah sementara dari belanja memang mau nggak mau adalah memang kita mengejot ya, mengejot upaya di belanja daerah terutama yang fisik. Karena yang fisik ini lebih punya peluang katakanlah memberikan multiplier ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan non-fisik begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!